7. Fakta menarik tentang Serina Umar bin Hotob Beliau halifah Islam kedua selalu bakar. Kalender Hijriyah pertama kali disusun di masa Umar bin Hotob. Awal mula penanggalannya didasarkan pada peristiwa hijraan Nabi dari Mekah ke Madinah. Di masa halifah Umar, kota Baitul Maqdis dibebaskan. Pembebasan ini berlangsung serah damai dan semua pemeluk agama diberikan perlindungan. Di bawah komandonya, umat Islam mengalahkan Persia pada 14 Hijriyah. Umar sangat kaya ketika wapat Umar bin Hotob meninggalkan ladang pertanian sebanyak 70 ribu ladang. Perkiraan konversi ke dalam rupiah, Umar meninggalkan warisan sebanyak 11,2 ribu rupiah. Beliau masuk Islam setelah adiknya Fatimah bin Hotob dan suaminya membaca Al-Quran Surah Toha ayat 1-8. Sayyidina Umar wapat ketika menjadi imam sholat subuh. Abu Lu'lu'ah seorang majusi Persia menikam dari belakang dan beliau wapat pada 23 Hijriyah. Suka tentang fakta sejarah Nabi dan sahabatnya? Silahkan dikolom.